Pembangunan Bendungan 3 di Haji yang merupakan bendungan satu-satunya yang terbesar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Kecamatan 3 di Haji. Kabupaten Ogan Komeringulu Selatan, Okus, dengan sumber air berasal dari Danau Ranau terus digenjot pembangunannya. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera, BBWSS 8, Birendra Jana mengungkapkan, nilai kontrak proyek bendungan ini mencapai 3,74 triliun. Kontrak proyek bendungan dari akhir 2018 hingga 2023. Pada tahun lalu, pembangunan ini baru fokus di jalan masuk dengan panjang 13 km. Birendra menjelaskan tahun ini terdapat progres yang baru. Bangunan ini akan menjadi bangunan terbesar di wilayah Sumatera Selatan dengan volume tampungan bendungan sebesar 105 juta kubik air dengan tinggi 122 meter. Sementara, untuk progresnya memang masih kecil, baru sekitar 6% karena terdapat refocusing anggaran akibat adanya COVID-19 sebesar 400 miliaran. Sehingga sisanya hanya 51 miliar dari total anggaran tahun ini 450 miliar. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera juga menjelaskan bendungan ini nantinya memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, untuk mengairi irigasi pertanian di Komering seluas 72 ribu hektare, namun baru kita bangun 60 ribuan hektare. Selain itu, pembangkit listrik tenaga air PLTA lebih kurang 40 megawatt, serta untuk direduksi banjir dan juga untuk pariwisata. Dalam pelaksanaan proyek ini, akan dilakukan monitoring dengan ketat baik dari pihak DBWS maupun dari pihak konsultan Supervisi. Adanya proses-proses yang harus dilewati, seperti sertifikasi desain yang berasal dari rekomendasi Komisi Keamanan Bendungan, KKB, Kementerian PUPR terlebih dahulu. Diharapkan juga peran serta masyarakat dan stealth hoarder dari berbagai sektor untuk bersama-sama menjaga perairan kita. Sungai dan sumber air, bendungan ini diharapkan dapat menjadi kebanggaan negara Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah mengabarkan.